Terima kasih. Terima kasih. Ya, tapi jadi gak mau pulang. Yaudah aku pulang dulu ya. Aku pulang dulu ya. Yaudah deh. Ya, tapi jadi gak mau pulang. Aku pulang dulu ya. Walaupun belum pacaran, tapi gue yakin sebentar lagi. Gue baka jadian sama anak. Amin. Surprise! Surprise! Oh, apa ini? Ini sarapan untuk perayaan ulang tahun pernikahan Om sama Tante. Kami yang bikin. Kamu bisa masak juga ya, Mikko? Bisa Om. Yang ini resep andalan saya. Om coba ya. Om jalan mati Om. 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 Cuma bercanda. Kamu gitu aja khawatir. Culun banget sih kamu. Kalau idiot blok-blok. Eh, lihat-lihat. Ini otak kamu kayak udang mini nih. Banyak e-e-nya. Otaknya Miko. E-e-nya. Udah-udah, jangan gitu. Nanti Miko sedih loh. Kamu bakalan nangis gara-gara begini? Ya enggak loh, masa gitu aja nangis Om. Saya ke WC dulu ya. Mas Anca, foto pre-wet kita bagus-bagus loh. Menurut Mas Anca, mana yang paling bagus? Ah, tapi Atik disitu gemuk. Carin yang kelihatan kurus dong. Mending kita foto lagi aja ya, Tik. Mas Anca, sebenarnya Atik pengen pernikahan kita tuh romantis. Kayak pernikahannya Munaro. Itu, bantu komplek sebelah. Gak apa-apa, Tik. Mumpung besok ada pernikahan masal. Lagi-lagi gak keluar uang juga. Yaudah deh. Atik gak apa-apa. Yang penting nikahnya sama Mas Anca. Bisa aja kamu, Tik. Anca. Tik, abu-tik, abu-nabu-nabu. Nama saya Anca. Saya pembantu yang bertanggung jawab. Besok saya akan menikah dengan Atik. Tik. Tidak. Eh, Mik. Semuruh umur, maaf, papaku belum pernah lah. Ketal lepas kayak gitu. Tapi mereka cocok banget ya. Eh, nanti kamu jadikan temenin aku ngerjain tugas. Jadi? Nanti kalau sempat kamu facial dulu, Tik. Udah mulai jerotan lagi. Jerot aku ya. Nik, kamu itu baik. Tulus, satu di antara sejuta. Ampun, Tik, ampun, ampun. Abisin dulu makanannya. Tidak. Orang tua, Mas Anca, kapan datang? Nanti siang. Anca, kalau mereka bencu sama Atik, gimana? Tik, daun yang bergoyang aja pasti suka sama Atik. Wah, Mas Anca. Ampun, Tik, ampun. Apa lu udah liat-liat? Masih aja liat-liat. Nama gue Dovi. Mahasiswa yang udah pindah-pindah ke berbagai macam negara. Di kampus, gue udah masuk tahun terakhir. Jadi gue bebas ngelakuin apa aja. Pak, saya ngutang lagi. Senior. Wah, gue kebelet. Barang anong. Senior. Sebagai senior, gue bebas menindas siapa saja. Wah. Apa lu liat-liat? Wah. Pagi 5 ribu. Apaan lu? Nyolot banget lu. Ampun, Mas. Langge doang. Ampun. Buat longkos. Halo, Dovi. Gue butuh bantuan. Pinset. Tang. Oke. Beres. Mas, saya pamit dulu ya, Mas. Gue jemput orang tua saya. Jangan lama-lama ya, Cik. Oke, Mas. Makasih ya, Dov. Ingat, Mick. Jangan terlalu serius sama Ana. Lu ingat kan, siap kali lu serius sama cewek, jadinya gimana? Gue selalu bingung kenapa setiap kali gue serius sama cewek, pasti jadinya berantakan. Kayak ada yang salah dengan hidup gue. Tapi gue harap, malam minggu kali ini bakalan beda. Sekian lagi, thanks ya, Dov. Bentar, Mick. Oke, good luck. Dov, emang lu yang paling jenius? Ba, spenderna. Keluarga saya adalah keluarga pembantu berdaerah biru. Generasi demi generasi, kami pernah melayani orang-orang penting. Dari mulai Gajah Mada, lalu ke zaman kemerdekaan. Sampai sekarang, Bapak saya jadi pembantu untuk kelompok SKMO di Kutub Utara. Halo, dengan Dovi. Iya, ini... Hasan, dosen dasar-dasar hukum perdata. Kenapa, Pak? Nilai uas kamu baru keluar. Kamu ke sini sekarang. Nasib perkulian kamu tergantung hari. Mengerti tidak? Mengerti, Pak. Mengerti? Mengerti. Maaf, pusat saya habis. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Kamu ngerti gak apa yang saya bilang? Mengerti. Jangan lagi yang pake timer. Talon istri kamu itu dari mana, Cah? Sunda, Bu. Pembantu yang baik. Baik, Pak. Pertis dia kerjanya. Pertis, Pak. Berapa waktu yang dia butuhkan untuk ngepel ruangan dengan 250 meter per sini? 10 menit 33 detik, Pak. Iya, makasih banget ya, Mbak. Iya, iya. Iya, ini menjawab semua doa saya. Iya, oke. Iya, makasih, Mbak. Miko, aku punya kabar baik. Apa-apa? Aku menang quiz dinner bareng Marcel Chandrawi Nata malam ini. Marcel Chandrawi Nata siapa? Aku jarang ngomong TV. Jangan, maaf, Marcel. Jangan, 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 jangan. Halo. Supunya kita cicip. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Pake sendok aja, ini loh. Laki-laki sejati, tahan panas. Wow. Kamu jatuh sekali. Marcel itu artis favorit aku, Miko. Dia itu baik, tulus. Tidak ada satu di antara sejuta. Aku ke WC dulu. Sebelum kamu bisa menikah, kamu harus bisa melewati tes di kitab yang bantu warganya ini dengan baik. Aku udah tau kok, Bu, soal kitab kebanggaan keluarga kita ini. Ada ujian membersihkan rumah, menjaga sikap untuk majikan. Tahun ini ada sedikit perubahan. Ada tes baru. akan ada tes bahasa Inggris. Karena keluarga pembantu terhormat seperti kita ini harus sudah siap dengan globalisasi. Tidak bisa basah lain aja, Pak. Tolong, Bu, Nyal. Seperti biasa. Kamu piring, ibu keran, atau lantai. Anak, kamu mau gak jadi dia? Anak, kamu mau gak jadi... Anak, kamu mau gak... Mik, kita harus pergi dari sini. Yan, lo apa kabar, Rian? Nama gue Rian. Gue teman Miko dari SMP. Dulu gue juga pernah satu kontrakan sama dia. Gue adalah orang yang selalu ada di setiap kali Miko ditolak cewek. Lo mau gak jadi Yan sama gue? Sari ya, Mik. Tapi lo terlalu jelek buat gue. Gagal, Yan. Oh lol. Sehabis itu, gue pergi. Mencari passion baru. Stand-up comedy dari perahu ke perahu. Cuman sekarang mencari informasi paling gampang tuh di Google, Pak. Saya search partabak. Dia nanya, partabak manis, partabak tulor, partabak mesir. Partabak bukan dari mesir, dari Bandung, Bego. Mereka merantem, Pak. Lucu kan? Tapi gue gagal. Ngelayan itu gak ada yang ngasih gue job. Gue hidup bersama mereka. Sampai suatu hari, di tengah laut, gue mimpi. Soal kutukan yang selalu bikin Miko jombol. Aku gak bakal cinta-cintaan. Sekarang gue mau nolongin Miko lepas dari kutukan yang selama ini menghantuinya. Lu percaya sama gue kan, Mik? Lu kenapa bau banget ya? Bilang lu percaya sama gue. Kita harus pergi. Kita harus pergi sekarang. Tinggalin cewek tadi sama lu. Kenapa gue harus... Gue yang gak punya banyak waktu buat menjelasin di sini. Kita pergi sekarang. Ketemu sama gue di parkiran. Iya, mbak. Tulisannya I love you, Marcel. Jadinya kapan? Kan gue gak bisa sore aja, mbak. Bentar ya, mbak. Ana, sorry banget. Tapi aku harus pergi sekarang. Kamu mau makan dulu? Enggak, gak usah. Aku harus pergi soalnya. Mik, nanti bisa minta tolong, mbak? Gue yang aku pesen, kamu ambil. Iya, bisa-bisa. Oh iya, terima kasih ya. Iya, nanti ada yang ngambil, mbak. Cowok mukanya culun gitu. Sebenernya ada apa sih ya? Mik, lu dikutuk. Kutuk? Iya, lu tuh kena kutukan. Makanya lu gak pernah bisa bahagia sama cewek. Tunggu, lo tau ini dari... Mimpi. Mimpi? Cukup. Lu masih nyimpen barang-barang zaman kita SMP? Masih di rumah? Yaudah, sekarang kita ke rumah lu. Percaya sama gue, Mik. Gue bakal nyelamatin lo. Tunggu, tunggu, Yaud. Lu percayakan sama gue, Mik. Percayakan. Kalau menurut pendapat kamu, saya harus ngapain sama ketiganya? Masa saya suruh mereka diam saja di hotel? Gak bisa dong, Pak. Mereka kan mahasiswa tamu. Iya, tapi mereka ini merepotkan. Ya? Gak apa? Gak apa lagi ya? Ujian air semester kamu sudah saya nilai. Bagus, Pak nilainya. Anggap aja, setiap kali saya lihat lembar jawaban kamu, saya pengen cewek, Pak. Saya juga jadinya kepengen cewek. Pak, saya udah kuliah dari Hungaria sampai ke Perancis. Dan saya tidak pernah ngelulus terus kayak gini. Maksud kamu? There must be something wrong dengan sister pendidikan di kampus ini. Masa sampai ada murid yang gak lulus mata kuliah sampai lima kali? Murid yang gak lulus satu-satunya cuma kamu saja, Dovi. Yang mereka semua nyogok. Hati-hati kamu kalau ngomong. Eh, jangan sembarangan bicara. Kamu pikir kamu tahu segalanya? Kamu jenius? Kamu pernah menikah? Pernah ditimpuk nasi bungkus sama mertua kamu? Pernah kamu kerja keras, banting tulang, pulang ke rumah, bawa tempe, sampai di rumah pada saat kamu makan tempe itu, tempenya dimakan sama anak kamu sendiri? Yang kemarin itu? Iya, Pak. Nggak tahu diri dia, Pak. Tempe anget-anget, Pak. Tapi, Pak, kamu tak bisa lakukan ini. Aku harus... Apa? Kamu harus lakukan apa? Aku bisa lakukan. Kamu itu mau lulus dari mata kuliahnya bahasa. Pak. Kamu bahasa Inggrisnya bagus, kan? Of course. Itu satu-satunya kelebihan saya. Kalau begitu, kamu ajak tiga tamu saya dari berbagai negara itu. Bagaimana? Betul. Kamu ajak tiga tamu ini jalan-jalanya. Tapi, kamu sudah harus kembalikan mereka jam 10. malam. Kalau kamu bisa, kamu lulus mata kuliah saya. Ini kamarku, Pak. Bu. Ini baru tiga jam lalu kamu bersihkan. Ini kamu pakai pembersih dari Eropa. Bagus. Ini kotoran cecak. Cecak betina. Pak, itu bukannya... betul. Kalau kamu sudah bisa melewati ujiannya, baru pusaka keluarga kita ini jadi milik kamu. Kamu sudah siap untuk ujian pertama dari kitab pembantu Wardana? Kamu tinggalkan handphone kamu. Karena kamu tidak boleh meminta bantuan. Lalu, kamu harus... Pak, sebentar, Pak. Mas Anca. Mas Anca, Mas Anca ngapain panggil aku kesini? Tik, kita kawin hari aja yuk. Mas Anca. Tik, ujiannya ada yang bahasa Inggris. Mas Anca gak bisa, Tik. Jadi Atik gagal nikah lagi, Mas. Mantan Atik ada 35. Dan semuanya gagal nikah, Mas. Tik. Mas Anca rela. Jadi mantan Atik yang ke-36. Pak, Bu, kita mulai ujiannya. Hai, nama saya Dovi. Siapa yang suruh kamu mengenaliin diri? Ya, tanpa lagi, mari kita pindahkan diri. Kita mulai dengan Aleksandra. Hai, Dovi. Saya adalah Aleksandra. Saya dari Poland. Bolehkah kamu menikmati untuk saya? Disgustin. Nama saya Mamadi. Saya harap tiada orang mati hari ini. Dia baru pertama kali keluar dari negaranya, Gambia. Oke. My name is Hargi. This is my friend. My face. We are from Chapa. Oke. Ini untuk perjalanannya. Kamu antar mereka dengan van dari kampus, nyetir sendiri. Terima kasih, Pak. Tunggu. yang penting adalah bagaimana kamu bisa membawa mereka kembali ke kampus jam 10. Ngerti? Hafal Jakarta kan? Hafal? Gue gak hafal Jakarta. Tapi kakak gue pasti hafal. Dia orang yang sering kelilingi Indonesia. Tugas nganteri mahasiswa-mahasiswa ini. Gampang. Asal dibantuin. Kita akan mulai dengan ujian pertama dari Kitab Pembantu Wardah. yaitu membersihkan rumah. Gampang dong, Pak. Tidak semudah itu kita akan coba membersihkan rumah ketika majikan kita mabuk. Bapak dan ibu akan berpura-pura menjadi majikan yang mabuk ngeselin, ngeberantakin rumah tanpa tahu aturan. Kamu sudah siap? Siap, Pak. Siap. Kita mulai dari sekarang. Alkohol ini enak sekali. Alkohol ini rasanya alkohol banget. Mabuk. Mabuk berat, bro. Mabuk, coy. 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 Jangan linta di sini, Pak. Udah. Udah ditelelkan lagi. Udah ditelelkan, Pak. Udah ditelelkan lagi. Udah ditelelkan lagi. Kontrakan baru gue ini enak, Deyan. Tenang, damai banget di sini. Iya sih, Mik. Terasa. Iya, coy. Mabuk, coy. Mabuk, coy. Mabuk, coy. Aduh. Nek, coy. Ya ampun. Mas Rian. Apa kabar? Baik, Cah, baik. Cah, Cah, mereka itu siapa? Itu bapak ibu saya, Mas. Yang kak tembongin atas ini itu? Iya. Saya lagi ada urusan keluarga, Mas. Saya lanjut dulu, Mas. Dia masih aneh aja ya. Gue gak nyangka keluarganya juga. Kayaknya cukup. Cukup. Sekarang, bagaimana kamu bisa membersihkan ini semua? Kalau kayak gini, adik kamu bisa bersihkan dalam lima menit. Kamu bisa gak? Mulai dari sekarang. Pak, ya waktunya gak cukup deh, Pak. Empat menit lagi. Anja, kamu sakit kepala. Aku lagi berpikir, Bu. Kamu nyerah. Jika kita harus membersihkan rumah karena majikan yang mabuk, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan rumah dengan mabuk, Cik. Kalau begini sih, bisa rekor baru. Gimana? Ketemu. Ini ya? Iya, betul. Ini yang ada di mimpi gue. Gara-gara just life ini, makanya lu susah dapet cewek. Nih, gara-gara tulisan ini. Ini kutukannya. Gue emang ngerasa sih, setiap kali gue mulai serius sama cewek, pasti ada hal buruk yang terjadi. Miko, makasih banyak ya buat hari ini. Iya. Bentar, bentar. Sebenarnya ada yang mau aku tanyain. Kamu mau gak jadian sama aku? Mau. Halo? Oh, gitu. Oke. Miko, sorry. Barusan mantan gue telpon. Terus tiba-tiba dia ngajakin balikan. Jadi, kita betul jadian ya? Oh, iyalah. Antara gue ke rumah dia, yuk. Juk. Eh, Jangan. Eh, Amira. Hai, Niko. Kamu katanya baru besok pulang dari Thailand? Iya, tapi aku bisa pulang lebih cepat. Oh, yuk, masuk. sebentar, Ada sesuatu yang harus aku ngomongin sama kamu. Iya, apa? Aku kemarin operasi kelamin di Thailand. Aku sekarang laki-laki, nih. Pipisku berdiri, Niko. Kayaknya aku harus ke dalam, ya? Sebentar, Mik. Kamu buru-buru, sih. Aku harus ke dalam, soalnya aku harus sebentar, Niko. Tapi gue gak nyangka, penyebabnya adalah kutukan yang gue dapet, waktu gue SMP. Kita harus ngilangin kutukan itu, Mik. Kalau enggak, lu bakal kehilangan cewek yang tadi. Ana. Iya. Gimana cara kita ngilangin kutukan, Ian? Ambil buku tahunan. Kenapa, Ian? Karena jawabannya ada di situ. Miko! Sama bawain satu gelas este manis, gulanya tiga sendok, diaduk searah jerum jam. Kenapa, Ian? Karena gue aus. Oke. Oke. Tunggu sebentar, ya? Tunggu, tunggu. Apa yang terjadi, jangan mati. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ya? Terima kasih. Tunggu sebentar, ya? berarti siapapun yang nulis ini dia sekelompok sama kita di lab biologi dulu nah, yang sekelompok sama lu di lab itu selain gue adalah empat orang ini Dira Boy Febi sama Zeta diantara mereka berempat ada yang ngutuk lo Jan, bentar deh ini orang siapa ya? dan kenapa mukanya bengis banget ya? ini udah pasti anak paling jahat di sekolah kita dulu lihat aja tuh mukanya yang gue kesel Jan, ini lu Jan oke kalo gitu kita langsung telfon aja tersangka pertama Dira iya, halo bisa bicara dengan Dira? ada, ada mas, bentar ya iya, halo halo, ini Dira iya, ini dengan siapa? ini Miko, teman SMP lo masih inget gak? oh, Miko oh, ya ampun Miko ya ampun, udah lama banget apa kabar? baik-baik, lo gimana kabarnya? sama tukang santet jangan baik-baik, sini sini telfonnya woy alisir eh, lu udah ngutuk temen gue kan? lu udah ngutuk temen gue kan? jangan bohong loh, jangan bohong ini siapa ya? ini Rian, Rianto Martino, inget gak lo? apa ingatan lo sudah dikuasai iblis? ya ampun, Rian? pura-pura baik lagi eh, gua bakal cari lo ya sampe ketemu, dan lu denger gua baik-baik denger denger DOR kaget gak lo? kaget gak? gua bakal cari lo, dan lu bakal nyesel udah ngutuk temen gue oke, lu dan ilmu sihir lu halo kayaknya dia takut sama gua? gua juga takut ya yaudah dirantar aja sekarang ini aja nih boy, boy jangan pake telepon, mending kita datangin aja alamat ini sekarang? iya yaudah yuk Pak Jovi adiku awas hati-hati banyak perangkap beruang tadi tiga anak SD udah kena nama gua Jovi gue suka keliling Indonesia hobi gua adalah berburu mulai dari berburu Halimau Sumatra di Maluku Barat Daya sampai kuntilanak di Bantar Gebang Kak Jovi aku boleh bantuan kakak temenin aku jalan ngasih lihat Jakarta ke tamu-tamu aku dari luar negeri soalnya aku harus maaf adiku kakak harus pergi berburu Komoro di Aceh kakak harus nya Makasih Hajiwaki, ini Alexandra tamu aku, dan kayaknya burung unta ngasih terbang deh. Adikku, siapin mobilnya sekarang. Kita berangkat. Satu hal yang selalu gue tunggu untuk gue buru adalah jodoh. Dan hari ini, burung unta gue hinggap dengan sendirinya. Di mana pasar terdekat di sini? Ujian berikutnya, lebih berat dari yang sebelumnya. Seberapa jagonya kamu mengenal bahan masakan? Hanya dari baunya saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah, semuanya, Pak. Menghirup sepuluh detik dari makanan ini, bisa membunuh seekor gajah di masa. Kenapa kamu bisa tahan? Bahwa dari makanan itu, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bau baju bekas dan kos kaki Mas Miko. Saya harus... Saya harus... Kukuh... Harus... Ah, kamu lulus, Mak. Terima kasih, Bu. Kita... Lanjut ke yang berikutnya. Kita harus mencari artis. Artis? Ada yang saya kenal, Pak. Bener ini yang rumahnya? Iya. Iya, iya, bener. Silahkan langsung, Mas. Yang lain sudah di dalam. Yang lain? Ini pasangannya. Ah, gak apa-apa kok. Kami menerima semua jenis hubungan hari ini. Silahkan. Bukan, Mas. Makanya ada apaan? Gak tahu, gue, Yan. Loh, itu bukannya... Loh, itu bukan ya? Iya, mantan gue. Selamat datang di seminar Kak Ajaibah Cinta. Loh, itu bukan ya? Eh, itu dimakan aja. Itu sponsor. Sponsor. Makan. Nah, seminar ini diselenggarakan oleh wedding organizer yang saya dan istri saya buat. Boy Rahel W. Cinta adalah anugerah. Cinta adalah berkah. Cinta adalah rahasia dan keajaiban ilahi. Apakah kalian siap untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya? Ya. Sekarang saya akan memperkenalkan paket-paket wedding organizer yang saya dan istri saya buat. Nah, kita kemana sekarang? Tempat paling romantis di sejarah. Tempatan layak. Banyak orang pacaran di atas motor. Jakarta adalah sejauh-jauh. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah kita akan mencintai. Jangan risau. Di tempat seperti ini, tidak ada riot. Tidak ada bom. Karena semua orang yang mencintai dengan satu sama. Mereka akan mati dengan satu sama. Jangan lupa. 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 Ondel, Ondel. Itu kelihatan menakutkan. Apakah itu yang saya hidup? Apa yang saya lakukan? Saya duduk di motor. Seperti itu. Mereka ingin menembak. Masa ingin menembak apa sih? Masa ingin menembak. Lelaki ingin menembak perempuan. Itu yang pernah saya menemukan. Aku mengeluarkan kelima. Kamu akan memperbaiki. Kepada keadaan saya. Tidak ada di depan. Tidak ada di depan itu. Tidak ada di depan itu. Say, how do you know? How do you know? Because you have injected my heart with your love. Your father is pulsa seller, yes? Okay, how do you know? Because you have refilled again my heart with your love. Javi, please stop. You know what? This is a very beautiful moment for me. The sky is blue. There are people holding hands on a motorbike. There's a kid shitting on the road. In this beautiful moment, I want to ask you. Will you marry me? I'm sorry, Javi. My heart is like a tourist. It doesn't stop in one place for a long time. Cinta itu... ...pahit. Pak Javi! Mau kemana? Mau kemana? Tidak! Tidak! Kita sudah cari kemana-mana. Ternyata, WM Anda yang paling bagus. Kalau Pak RT mau nikah sekali lagi, Pak RT bakal mendapatkan keuntungan besar. Ada sponsor. Kita lah, sekali lagi. San. Boi, masih inget gue enggak? Sebentar. Seksi media. Kau yang waktu itu nikah, tapi undangannya kesurupan semua kan? Enggak, gue Miko teman SMP lo. Kita pernah satu let biologi bareng. Gue Rian. Ingat gak? Gue pernah pinjam carna lo waktu gue berak di kelas. Miko? Mikul? Rian? Berapa? Ya? Ya? Ehm... Ehm... Iya. Kami mau nanya... Ah, soal ini. Siapa yang nulis ini di Jazz Lab gue? Kalau yang nulis di Jazz Lab ini... Aku udah enggak ingat. Tapi aku bisa ingat. Asal. Asal? Asal kalian membeli paket wedding aku di Raja Ampat. Nih. Wedding. Ya, wedding buat kau dan pasangan kau ini. Kami enggak pas. Oke, kami beli. Oh. Ah. Ini aja, Mik. Mataharinya bagus. Janganin. Kalau kita nikah, nanti kalau kena matahari paginya tuh mata sakit. Jadi... Ah, ini aja nih. Ini ada paket ear candle. Jadi kalau dimasukin kuping tuh gili-gili gitu. Kita bisa saling... Oh, ini aja. Kita bisa lihat lumba-lumba. Gue suka banget sama lumba-lumba. Aku juga suka banget sama lumba-lumba. Lumba-lumba kan gemesin gitu ya. Bayang kasih tiap pagi kita bangun ada lumba-lumba. Oh. Wicu banget. Muka ini. Oh, gini, gini, gini. Kalau kalian membeli paket kami sekarang, kalian bakal mendapatkan keuntungan dari sponsor. Lihat nih. Tuh. Barang-barangnya second tapi kondisinya masih mulus. Pilih, pilih, pilih. Pilih, tuh. Nanti kalian bisa langsung ketemuan dengan yang penjualnya. Nah, ini aja nih. Panci. Masih mulus. Oke, gini aja. Kita ambil paket raja empatnya sama beli panci ini. Bagus, bagus. Luar biasa. Memang yang namanya jatuh cinta itu rasanya... ...mengasihkan. Oke, jadi ini siapa yang nulis ya? Sebentar. Ini dari gaya-gaya tulisannya... Kayaknya orang yang paling feminim di grup kita dulu. Feminim? Feby. Oh iya, Feby. Ah, iya itu dia. Tadi siapa? Feby. Ini Feby yang nulis. Oke, makasih ya, Boya. Makasih ya. Jangan lupa beli paketnya di depan ya. Ini ujian kamu selanjutnya, anakku. Ujian tentang sikap. Majikan artis ini adalah majikan yang paling susah ngurusnya. Pedak mereka yang kebal. Sikap mereka yang asal-asalan. Maka kamu harus menjadi pembantu artis selama satu jam. Yo, yo, yo. What's up, yo? Ini kabarnya, yo. Bapaknya Anca. Ibunya Anca. Teman majikannya Anca, yo. Diwo, it's in the house, yo. Wis banget dulu, yo. Wis, 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 wis. Monggo, yo. Yo, nama gue Diwaw, yo. Sekarang ini gue lagi sibuk promo single terbaru gue. Sebuah lagu kritik politik berjudul... Semangka. Semangka. Yo, semangka warnanya ijo. So, warnanya merah. Damn, damn, damn. Semangka warnanya gede. Sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi. Oh, bro. Semangka harganya mahal. années 2-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi-sesi. Diwo, nunggu, hasilnya haju. Lagu gue memang susah untuk dicernayu. Gue aja gak ngerti yuk. Jadi, di mana kita pergi? Tunggu. Biar saya berpikir dulu. Saya ingin ambil gambar lagi. Saya ingin terbuka, tapi aman. Basaku ingin pergi ke tempat sejarah. Oke, saya rasa saya tahu di mana kita akan pergi. Berikan 20 minit. Iya, lu cantik. Biasa kali gitu, Meg. Lu dulu juga gak sejelek sekarang. Semua ini. Semua ini. Yuk, kita paksa dia ngaku. Ya, ya. Ya, ya, ya. Mana dia? Ngapain lu berdua pada ngumpet, hah? Eh, lu pikir gua gak tahu siapa yang ngirim lu berdua? Hah? Pak Lecong? Geng Naga? Berapa kali harus gua bilang? Gua gak bunuhnya itu! Jangan-jangan, jangan-jangan matiin! Lu tahu, lu itu bakal gua kulitin. Dan kulit lu itu bakal gua kulitin lagi sampai 5 kali. Begitu tiba waktunya gua bosen. KULIT LU BAKAL GUA KULITIN LANGI! Hei! Hei! Tumpah kemana, hah? Hei! Hei! Hei, lu ngapain? Gua doa Aryan! Biar kalo misalnya gua mati! Lu usah gua udah diampuni! Rian! Luar Rian dimana SMP gue? Ya, ya. Bener-bener. Ya. Itu. Tuh. Tau, pak. Gua udah dendam lama banget sama lu kaprak! Ha! Amput, amput. Mau minum, mas? Boleh, yoh. Air putih, yoh. Gua aja, yoh. Yo, what's up, yoh? Maaf telat, mas. Ya, tadi ada artis bikin acara amal. Maksa banget minta diliput. It's okay, yoh. Come on, neng, yoh. Jadi gini ya. Saya duluan ya. Saya mau bertanya mengenai lagu anda yang berjudul Semangka. Yo! Semangka! Buannya gede! Isinya air doang! DPR! Ada yang bilang anda mempagiat lagu anda dari Jepang. Menurut anda gimana? Oh, enggak, yoh. Itu sebetulnya cuma nadanya aja yang sama, yoh. Ada yang bilang juga bahkan anda tidak mampu menciptakan sebuah lagu. Apakah itu? Enggak, enggak. Enggak mungkin. Gua jago bikin lagu, yoh. Pada mau minum apa? Anda pembantunya? Bisa dibilang begitu sih. Sebenarnya saya hari ini cuma... Mas, apakah anda pernah melihat mas Diwaw menciptakan lagu di depan anda? Ya, enggak pernah sih. Oke, terima kasih. Kamu dapet pengakuan dari pembantu tadi. Mas Diwaw, bagaimana dengan pengakuan pembantu anda barusan bahwa anda sebenarnya pembohong, tidak pernah menciptakan lagu? Anda berdosta dong, mas Diwaw? Enggak, yoh. Enggak mungkin enggak bohong, yoh. Tapi tadi sudah sangat jelas sekali, mas. Tapi tadi jelas sekali. Kamu gimana sih? Bukannya ngebelain majikan kamu, malah ngomong gitu sama wartawan. Tuh, lihat ulah kamu. Kalau gitu, sekarang kami mau dengar proses mas Diwaw membuat lagu. Enggak bisa gitu dong, yoh. Bikin lagu itu prosesnya panjang. Butuh waktu, yoh. Jadi anda berbohong lagi dong, mas Diwaw? Enggak, yoh. Gue enggak bohong, yoh. 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 Kayak, pale lu. Rambutan. DPR. Presiden. Rambutan. Kalau dimakan cuma bikin seret. Nahikan kesejahteraan. Tuntunkan harga BBM. Dan diwaw is in the house, yoh. Dulu gue feminis. Dulu gue cantik. Dulu gue mau jadi putri Indonesia. Mau kemana, wang? Mau lari. Lari. Lari coba. Dan gara-gara lo. Waktu kecil ngeledekin gue. Bebi cantik. Bebi secantik. Ingat! Bebi cantik! 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 Jangan, jangan. Lu apa yang secantik itu? Gue trauma, Rian. Sejak saat itu. Gue ninggalin semua mimpi-mimpi gue. Dan sekarang. Gue jadi bodiga. Bodiga. Serius lo. Diam! Gue cuma pengen lo ngerasain gimana rasanya jadi cantik. Pake makeupnya. Pake makeupnya! Pake makeup! Pake makeup! Sekarang. Lo bilang. Saya cantik. Saya? Saya cantik. Saya cantik. Jadi Miko. Miko. Apa sebenarnya urusan lo dateng kesini? Saya cantik. Jadi Miko. Apa sebenarnya urusan lo dateng kesini? Gue mau nanya. Nulis itu. Itu. Just. Lab SMP. Kita. Siapa yang nulis itu? Ngapain lo berhenti? Yang rata makeupnya. Yang rata makeupnya! Kan gue yang nulis. Lo udah coba ke Zeta nih? Belum. Udah tau alamat barunya? Belum. Nanti gue kasih. Itu gak ratain. Enggak. Yo thank you udah mampir yo. Kapan acaranya tayang yo. Gue pasti nonton yo. Besok Mas Diwaw. Acara kami tayangnya setengah jam sebelum asian subuh. Jangan lupa nonton ya. Keren yo. Oke thank you Mas Diwaw. Thank you yo. Mas. Mas Anca. Thank you for saving my day yo. Sama-sama Mas. Thank you yo. Wow. Kamu bagus juga. Siap untuk ujian terakhir. Alasa quando kita buka sing. Kota duwa. Too many people. E apakah kamu suka? Tempatkan dia. It's okay. Let's take a look around first. Remember. When you guys get lost. Only talk to people who the stupid. Because stupid people cannot rob you guys. selamat menikmati selamat menikmati udah mik, ya bersih tadi namanya mas Miko ya? iya mari mas silahkan masuk, sudah ditunggu mari kamu ingat kan ketua DPD yang marahin saya waktu rapat kemarin santet aja dia tapi jangan masukkan paku atau jarum ke badannya masukin dukun lain aja biar dia muntahin dukun itu lalu dukun itu muntahin paku sama jarumnya paham? Miko, apa kabar? baik, Zeta baik lo? Rian oh iya, iya, iya gue ingat lo itu yang nyuruh gue ngalomin jadi ketua OSIS dan pakai dukun kan? iya kasih ya oh iya, ngapain kesini? oh iya Rian Rian kami mau nanya soal jas laboratorium SMP kita dulu itu ada iya, iya, iya ini jas oh iya, iya gue tau sorry nih ya semuanya nanti tepat jam 5 gue udah gak bisa ngomong demi ilmu yang gue lagi pelajarin sekarang ini ngerti ya jadi jas ini sebenernya Zeta Zeta ini dia kenapa jadi kayak limbat gini nih Zeta, ini gimana jasnya? ini sih sujiwotnya John Negro ngomong apa sih? gimana, gimana? tanya saya oh tanya ke saya tanya ke saya oh suaranya emang hancur gitu iya, ini ini tulisan di jas lab ini siapa yang buku tahunan? oh, buku tahunan, buku tahunan di antara temen-temen kita siapa yang Dira bener kan rugaan gue kita harus ke Dira, Mik alah, udah, udah udah pasti Dira ayo, ayo, Dira Yan, Yan, tapi gimana, gimana? sakit itu oh maaf Pak Dukun, maaf Pak Dukun ya tusuk pah ULL lengan iya kalian cuma ngga pusat üll kenallah kasut ayo ayo ai anak-anak lihat nih Pak Guru punya pacar baru t Cabar lak Iya, iya. Iya dong, si. Iya. Berarti selanjutnya tes bahasa Inggris nih, Cak. Kenapa? Kamu kok diem? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Stop, stop, stop. Pinggir, pinggir. Berde. Baiklah. Baiklah, semua siap untuk pergi? Tunggu, Alexander belum datang. Alexander belum datang? Ya. Alexander belum datang?! Bagaimana kamu mengahami sekarang? Ayo, ayo. Aku harus pergi. Sekarang waktunya kamu ijian. Kamu ajak ngobrol. Gula seksi itu bahasa Inggris. Maksud, Bapak, bule yang biasa-biasa aja itu dengan bahasa Inggris. Oleh datang mengelur 2 ani yang lama. Terus. Tidak, Bapak. Tidak. Tidak jangan tinggali, creativity. Terus. Excuse me, can you help me? Yes. Good, because I'm lost. Yes. Do you understand what I'm saying? I believe I can play. I believe I can touch the sky. Eh, apa? Kalau pembantu jaman sekarang, gak bisa ngomong Inggris, apa jadinya mana? Uh, it's on the rest. It's on the rest. Is this Zepolsky? Yes, because you can find another one. I don't know. What do you look like? It looks like a lesbian. Oh, that's my husband. Where did you find him? Eh, last thing I remember. Great place, kotatuwa, старые buildings, wąskie улицы, armaty. Eh... Pak, aku ada urusan penting. Tapi, ujian ini kan penting. Majikanku lebih penting, pak. Apa? Apa? Arca mau kemana? Seharian bikin kita susah. Pasti dia pelakunya. Woy! Woy! Iya, Yan. Apaan sih? Eh, kita udah kesemua orang. Tinggal Dira. Udah pasti diam pelakunya. Yan, tapi kan lu dari tadi salah mulu. Kita susah juga gara-gara lu kali. Kok lu ngomongnya gitu sih? Jadi nih, ada bolpen sama kertasnya. ini minggu. kan la kesemua orang itu. Sindang sama kawan-kawan. kata-kata mu. Mungkin Alexandra mlinya. Mungkin Mereka akan berada di depan. Demon masih hidup? Bukan demon. Ini adalah Ondel Ondel. Demon harus memperkenalkan Alexandra. Lihat mata dia. Apa yang kamu lakukan? Tolong aku! Aku di otak. 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 Halo, Dofi? Semuanya aman? Aku di otak. Aman, Pak. Aman. Tunggu, tunggu. Sebentar, sebentar. Cukup, cukup. Kamu dapat A. Kamu dapat A. Kamu dapat A. Pokoknya jangan lupa. Minjam 10 malam. Mereka sudah harus kembali ke kampus. Kalau tidak, kamu tidak lulus mata kuliah saya. Mengerti. Mengerti, Pak? Mengerti, Pak? Pak, handphonenya kepencet pipi. Ya, nggak apa, Pak? Mengerti nggak? Memerti, Pak? Mengerti! Ya, selagi kan pulsanya. Jen, lu ngapain sih, Yan? Kita mesti bertindak, Mick. Kita tinggal dikit lagi sampai tujuan kita. Tuh, tuh, tuh. Dia kayaknya ada di dalam tuh. Kenal lu deh! Halo? Halo, Dov. Gue butuh bantuan lu. Lu di mana, Mick? Kenapa, Emang? Lu kena kota tua nggak? Kenal, pernah kesana. Ya, emang kenapa? Lu bisa kesini nggak? Bentar, bentar. Gue lagi nyari cara supaya gue nggak kena kutukan. Kena kutukan itu? Iya, disini ada yang bisa kena kutukan. Oke, gue kesana. Oke, Mick. Yano, Yan. Kota tua kita. Mick. Mick, bentar, Mick. Mick, Mick. Mick, pusing, Mick. Stop it! Agurio Taisat. Help me! Agurio Taisat. Agurio Taisat. Agurio Taisat. Agurio Taisat. Ini dengan kiri atau ke kanan, Mbak? Kanan. Yakin, Mbak? Iya. Mbak udah nanya saya empat puluh kali. Oke, sebentar lagi Mas Marshall dateng. Ingat ya, Mbak. Bersikap biasa-biasa aja. Penian ini atau ini? Bersikap biasa. Bapak! Kok? Bapak mau lihat apa yang akan kamu lakukan. Bayar. Hotman. 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 Dov. Mana yang bisa ngilain kutukan? Mick. Bentar, Mick. Bantuin gue dulu. Bantuin gue cari orang Polandia yang hilang. Ciri-cirinya tinggi. Bentar, bentar. Yang bisa ngilain kutukan gue mana orangnya? Ya dia. Dia yang ngilangin. Ya mana, mana. Orangnya mana. Oh lo boong ya? Si kampret boong, Mick. Lo kan gue bilang apa? Mending percaya sama gue. Daripada sama orang kayak gini. Lihat tuh. Mukanya aja udah kayak gini. Lo jaman ngomong. Eh, Jasmine berperibumi. Nggak usah nyolot lo. Nganjat ribut. Ayo. Ayo. Maju lo. Maju lo. Maju. 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 David. Alexandria. Alexandria. Maju. Mink. Golon ya. Slamat liu. Mink. Mink! Waktunya kayaknya gak cukup lagi, ya? Emangnya kenapa, Mas? Dibohongin Dovi, Cak. Boongin apa? Majikan lo tuh, Cak. Kita mau ngilangin putukan, dia malah manfaatin Miko. Mending dulu atau lo kerja sama gue, kan? Ya, kan? Nah. Tuan Miko, saya bapaknya Anca. Ya, silahkan pindah sana yang sudah bersih. Ya, pindah. Pindah, pindah. Keluarga kami, keturunan pembantu profesional. Selain membersihkan barang-barang rumah tangga, kami juga bisa membersihkan putukan. Serius, Pak. Ah, ini-ini barangnya. Tuan Miko, boleh airnya. Kok hanya disempat juga, Pak? Muka kamu banyak jebu. Nanti jadi kumidu itu. Kutukan hilang. Serius, Pak? Betul. Kutukan yang bikin muka Tuan Miko jelek, kan? Bukan itu, Pak. Kutukannya. Jadi? Kutukan yang membuat saya susah punya pacar. Ya, apalah itu. Ya, itu. Hilang. Hilang. Hilang, Mas. Makasih, Pak. Makasih. Ya, siap, Pak. Ayo. Terima kasih, Dofi. If not your tip, I would sleep on the route tonight. But Duffy is so clumsy. It's good thing that she is only get lost. Don't be too happy. You just got lost. Next, our car could crash. And we are all going to die. Demon. Demon, demon. Demon. Here, let me introduce to you the demon. Come on. Come on. Come on. It may seem scary on the outside. But inside? It is just ordinary. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Iya Dira tadinya gue mau nanya soal jazz biologi gue Jazz lab Iya jazz lab biologi gue pas jaman SMP di belakangnya ada tulisan gitu Oh iya yang ada tulisan yang gak bakal cinta-cintaan Iya lo inget Ya inget lah Lo inget gak siapa yang nulis tulisan itu? Mik Itu lo sendiri yang nulis Lo lupa Jadi kan waktu itu gue mau balikin catatan lo Mik makasih udah mau minjemin sama-sama Balikin ya Balikin ya Abis itu di lab biologi Eh mik mik cium deh cium deh Jangan ini berbahaya Ah sobat itu cium 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 Eh kalian liatain sih nanti bukain datu loh Dira gue kami ha Dira gue kami ha Yee Mansing ga Aku gak suka sama Dira Nih liatin Aku gak bakal sayang sama orang lagi Aku gak bakal sayang sama Dira Tuh Dimana gue Dimana gue Lu siapa? Kenapa mau kalah jelek banget? Jelek ya Iya ya gue baru inget Gue yang nulis tulisan itu Udah inget Jadi sebenernya kutukan itu gak ada dong Kutukan Halo? Miko? Gimana aku ada dalamnya belum? Iya iya ini lagi Lagi mau kesana Lagi mau kesana Iya iya Yaudah ya Mau kemana? Ngelambatin hubungan gue Pak Keluarga kita emang bisa ngilangin kutukan Bapak berbohong Jadi ngembur-ngembur tadi bukan ritual Keluarga itu kan Bapak bahkan tidak tahu Apa yang harusnya Bapak lakukan Kenapa Bapak membohongi Mas Biko? Kita harus melakukan segalanya Agar majikan kita senang Itulah kenapa kita para pembantu Diciptakan di dunia Guys Can I say something? I know you're forgetting me I'm sorry I was wrong I think myself as the best But inside I'm just an ordinary person Anni? Bok mo so mau yo Karei wa iya tsukar My base And I Want to Apologize To you too Tofi You're putting my camera Are we going home now? Nope Not yet I'm going to take you to a special place That defines Jakarta Gue kok ngerasa Orang-orang yang hidupnya dulu gue coba selamatkan Jadi pada aneh gitu Yang lo bully maksudnya Yang gue selamatkan Dulu tuh Gue bilang ke si Feby Kalau dia tuh sok cantik Sok cantik Kan biar dia gak mimpi ketinggian Nah terus si Dira Yang penting kan sekarang kita tau Kalau kutukan itu ternyata gak ada Mimpi lo salah Jangan-jangan gue gak selamanya bener ya Gak apaan? Gak Gak apa-apa Ini pak minumnya Terima kasih bu Mengenai ujian kamu ini Menurut kamu sendiri Gimana aja? Kamu lulus gak? Pak Bapak cuman mau bilang Jadi gimana ujiannya? Tik Maaf ya Maaf kenapa? Mas Anca Jan bikin Atik sedih dong Kalau Atik sedih Nanti Atik bisa makan banyak Nanti Atik jadi gemuk Soal ujian itu Anca Kamu jangan bikin perempuan kecewa Pak Pak Bahwa kamu sudah bisa melanjutkan keturunan kamu Jadi Pak Sanca Kita jadi nikah Tidak Udah? Main Udah? tau kalo butuhkannya itu sebenernya gak ada jadi menurut gue kalo lu emang ngerasa gak cocok sama seseorang ya selamanya lu akan ngerasa gak cocok terus sampe ada yang bisa bikin lu ngerasa cocok sebagai temen gue rasa lu bisa kok nyelesain ini sendirian lu percayakan sama gue gue percaya setempat gue percaya setempat eh mas sebentar mas itu sebentar mas itu sebentar mas teman saya mbak iya teman saya kok kamu tewat kamu udah makan kenapa anak ini aku tuh bikinin kamu gue oh sorry gue bawa Marcel Marcel Chandra Binata ini teman deket gak deket-deket banget sih tapi kan kita tiap malem suka telepon-telepon aku tiap malem juga telepon delivery MACD kok tapi kita kan curhat-curhatan aku juga suka curhat kok sama mas-mas MACD nya oh gitu eh terus-terus gimana? oh iya kita nih kalo jadi artist di dunia entertain itu terlalu banyak keras setiap kali kita harus minum darah kambing setiap malem Mik aslinya Marcel ganteng banget ya iya ganteng kalo misalkan kamu jadi cewek kamu suka gak? suka suka kan? hmm Mik kalo misalkan kamu jadi cewek tapi kamu udah punya gebetan kamu rela gak? ninggalin gebetan kamu demi Marcel? tergantung sepenting apa sih gebetannya kalo misalkan gak penting-penting banget Miko kayaknya aku harus ngomong ini deh sama kamu iya ngomong apa? tadi aku udah ngobrol cukup lama sama Marcel terus terus? kayaknya aku lebih cocok sama artis deh maksud kamu gimana? iya iya Miko maaf ya tapi kita gak usah ketemuan lagi yaudah yaudah kok yaudah doang? iya soalnya laki-laki sejati harus tau apa yang pantas buatnya iya 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 biasa 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 Salvi, salvi, Haruki. Putu base, putu base. Let's go. One, two, three, super. I have no idea base, one. Nah, kamu juga mau lihat. Nick, aja di facial. Nanti ya. Lo tumben amat masa-masa gitu. Buat siapa? Aduh deh. Jebetan. Nggak sih. Dov-dov, itu panas, Dov. Malam Minggu bisa punya arti yang berbeda-beda. Buat seseorang, Malam Minggu bisa berarti memilih yang terbaik buat kita, yang bisa membuat kita bahagia. Mbak, saya minta formulir pindah jurusan. Silakan, Junior. Ready ya? Meja ini sudah tiga tahun tidak dibersihkan. Iya, Pak. Itu lantainya juga jorok sekali, Pak. Iya. Buka yang datang juga jorok, Pak. Bagi orang lain, Malam Minggu bisa berarti terwujudnya seinginan lama kita. Mas, penghulunya di mana? Tuh, lagi mandi. Lagu. Ini tidak profesional. Tik, cinta suci pembantu seperti kita harus dirayakan dengan lebih profesional. Gimana kalau minggu depan kita bikin pernikahan kecil kita sendiri? Sudah seperti ini. Atik, kami bantu. Boleh. Atik mau, Mas Anca. Salaman aja boleh. Tapi bisa berarti juga bahwa cinta butuh hal yang lebih dari sekadar ingin dirayakan. Malam Minggu juga bisa berarti kehilangan orang yang kita mau. Lalu tanpa sadar bertemu dengan orang yang kita butuh. Malam Minggu kami kali ini membuat kami lebih kenal siapa kami sebenarnya. Terima kasih untuk menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton